Halo, balik lagi di Mulki Only dimana kita bahas mainan suka-suka dan kali ini kita akan review SHF Bootleg Uzumaki Boruto Uzumaki Boruto adalah anaknya dari si Uzumaki Naruto jadi dia diangkat dari seri komik atau animnya si Boruto jadi keterusan dari animnya atau seri komiknya si Naruto dan kemarin sih gue pas liat-liat di Tokopedia, wah ternyata ada SHF si Uzumaki Boruto nih dan gue baru liat dengan harga Rp. 180.000 makanya gue langsung beli aja nih tanpa pake panjang dan ini adalah bootleg bukan aslinya kualitasnya gimana? makanya kita langsung aja liat video reviewnya desainnya mirip banget dengan si animnya ya walaupun ya ini join-joinnya keliatan banget sih sedikit agak mengganggu kalau menurut gue tapi gak jadi persoalan lah karena ini kan SHF ya dan warnanya ini ada beberapa misi nanti kita liat di detailnya, scalpnya itu udah bagus banget sih scalpnya dan detailnya lumayan detail lah buat ini cuman ada beberapa bagian nah ini kita liat detailnya untuk scalp kepala kan bagus cuman sayangnya nih sayangnya untuk warna antara rambut yang atas dan rambut yang belakangnya itu agak berbeda ya kuningnya, nah itu untuk misi nya kemudian untuk warna disininya gak rapih banget nih yang putih-putihnya ini kayak slatingnya itu gak rapih banget nih dan di ujungnya ada yang merah-merah ini apa coba terus disini ada agak noda yang hitam disini juga gak rapih kemudian kalau misalkan di kakinya gak ada yang ini sih kalau scalpnya sih bagus banget ini gak ada yang misi cuman warnanya nah disini juga warnanya juga ada misi disini juga warnanya agak pudar kayak gitu ya jadi agak disayangin ya jadi detailing warnanya aja ini yang agak kurang ya si Boruto ini kan ceritanya masih remaja jadi harusnya sih lebih pendek dan ini tingginya cuma 13 cm ya dan yang biasanya kan SIF itu rata-rata 14 cm-an dan kalau kita bandingin sama si Starlot itu ya bagian si Starlot apalagi kalau misalkan kita bandingin sama si Ultraman nah keliatan banget kan kalau si Boruto ini jauh lebih pendek dibandingkan Starlot dan lebih pendek dibandingkan dengan si Ultraman artikulasi kepalanya udah lumayan bagus nih untuk ke atas ke bawah terus bisa diputar 360 derajat juga nah cuman ini hati-hati sama si kepalanya nanti gampang copot banget karena cuman colokan gitu doang tangannya rengkangannya segitu bisa diputar kemudian nah ini dia cuman 90 derajat nih sayang banget perut gue nih jadi gak tau itu karena kehalang sama si apa jaketnya kemudian ke depan ke belakangnya cuman sedikit doang kemudian bisa diputar dan ke apa ke kiri kanannya cuman sedikit juga nah ini udah bisa split kemudian ke depannya udah bagus ke belakangnya juga lumayan karena ketahan sama si bajunya aja sih sebenernya eh bajunya apa si kasnya di belakang dan ini juga bagian sini cuman 90 derajat ya jadi gak double join juga sih nah kakinya seperti biasa sih bisa ke atas ke bawah dan depannya juga bisa digerakin kayak gitu dan ini joinnya seret banget enak banget nih jadi kalian gak usah khawatir buat letoy-letoy dan kalau misalkan berdiriin asal kalian kakinya bener kalian bisa berdiri jadi ini bagus banget untuk kekokohan dan joinnya yang pertama kita dapet tangan kebuka dapet dua kiri kanan ya pastilah ya satu lagi kita dapet tangan buat megang si rasenggan dapet dua tangan untuk megang si kunainya kemudian dua tangan untuk ninjutsunya dan kemudian kita udah pasti dapet kunainya dua pegangnya tinggal kita selipin masukin ke tangannya aja kayak gini nah selipin situ tinggal kita masukin gampang banget sih ini mah masukinnya nah kayak gini kemudian kita juga dapet si rasenggan ini lumayan keren sih rasenggan ini dan kita dapet tangannya yang tadi kita tinggal colokin aja ke situ dan jadi tinggal kita pasangin tangannya nanti kemudian kita juga dapet muka yang lagi ketawa kemudian juga kita juga dapet mukanya lagi yang lagi marah kayak gitu ya ekspresi mau bertarung kayak gitu dan gimana cara bukanya kita tinggal copot aja ini kepalanya nah situ tinggal kita pasangin aja dan hati-hati ya harus bener-bener rapet karena ini sedikit agak susah buat rapetnya jadi hati-hati aja disini nih dan udah tinggal pasangin lagi kayak gitu dan jadi mudah banget kesimpulan review kita kali ini adalah desainnya itu sesuai dengan animnya itu udah bagus banget sih kemudian scalp dan moldingnya juga udah bagus jadi mulus-mulus gimana gitu ya cuman yang disayangin ini adalah cat dan warnanya itu jadi ada beberapa defect yang pertama itu kayak di rambutnya itu kan ada perbedaan warna antara di rambutnya yang kuning dengan rambut yang di belakang itu berbeda kemudian untuk yang si gambar si cat slatingnya itu ya agak bleber bleber gimana gitu kemudian ada bercak hitam di bagian dadanya kemudian juga untuk di kaki bagian belakangnya itu ya agak bleber dan untuk lambang si uzumaki nya itu agak pudar kemudian untuk kualitas plastiknya juga lumayan detailnya juga lumayan artikulasinya yang sayangnya ini kaki dan tangannya itu cuman ada 90 derajat doang nah untuk kokohan dan joinnya keren banget ini dan untuk aksesorisnya gua sih suka dan playability nya juga gua suka banget karena ini dia itu fotoable jadi untuk pose-posenya jadi buat di fotonya keren ini jadi kalau gua sih merekomendasikan atau enggak ya belilah kalau misalkan cuman 180 ribu ya kalau udah lebih dari 2,5 sih gua gak terlalu merekomendasikan jadi itu review kita kali ini bye-bye